Intro Selamat siang pemirsa, Profesius kembali hadir di hadapan anda Beragam informasi aktual, tajam dan terpercaya akan kami hadirkan untuk anda Bersama saya, Mohd Sukri, berikut berita selengkapnya Informasi pertama pemirsa, hujan ras yang mengguyur kawasan Singosari, Kabupaten Malang Sejak Senin Malam hingga Selasa Dinihari Membuat pelengsengan dengan tinggi 10 meter dan panjang 10 meter longsor Tak hanya pelengsengan, longsor juga menyeret bangunan pos keamanan perumahan bumi Mondoroko Raya Beserta korban, yakni satpam bernama Rudy, 70 tahun warga desa Watugede Ketua ROA 15, desa Watugede Pandu, menyampaikan bahwa peristiwa terjadi pasca hujan deras Korban yang sempat tertimbun material longsor berhasil diselamatkan oleh Kapolsek Singosari Dengan kondisi luka-luka dan telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat BPPD Kabupaten Malang menghimbau masyarakat supaya lebih waspada Karena intensitas hujan di wilayah Malang Raya yang cukup tinggi dan disertai angin kencang Kita balik ke informasi lain, Pak Mirsa Berbagai macam cara dilakukan untuk memperingati hari ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember 2021 Selasa siang, sejumlah siswa SD ternama di Surabaya Timur menggelar baca puisi Untuk ibu dan memberikan buku kumpulan puisi karya siswa-siswi tersebut kepada orang tuanya Aisyah tidak bisa menahan air matanya saat membacakan puisi untuk ibu dan tercinta Tak hanya itu, sang ibu dan pun turut meneteskan air matanya saat puisi tersebut dibacakan Dalam puisinya, Aisyah mengungkapkan terima kasih pada sang ibu yang telah merawatnya Setelah pembacaan puisi ketiga, siswa tersebut memberikan buku literasi kumpulan puisi karya siswa pada orang tua mereka masing-masing Diharapkan dalam peringatan hari ibu ini, para siswa bisa mengungkapkan keinginannya dalam bentuk tulisan Yang dapat dibaca masyarakat dan orang tuanya sendiri, serta di sekolah Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Probes News edisi hari ini Saya Mohdman Sukri dan segenap kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa Ya baik Tasya dan juga pemirsa dapat saya laporkan Sekitar pukul 9 pagi tadi memang benar bahwa terjadi guguran awan panas Sehingga proses evakuasi ini dihentikan sementara Diduga penyebabnya ini berkaitan dengan cuaca selama beberapa hari ini turun hujan Baik itu di kawasan penanggal ataupun juga di area-area proses evakuasi Lalu untuk proses evakuasi sendiri, hari ini merupakan hari terakhir Jika melihat keputusan dari keputusan terakhir pada minggu lalu Kemudian nanti malam akan dilakukan proses evaluasi Terkait proses evakuasi ini akan dilanjutkan atau tidak di poster pusat yang ada di Candipuro Berbicara kebutuhan logistik untuk para pengungsi terkait dengan jumlahnya disebut masih cukup untuk satu bulan ke depan Kemudian juga untuk pakaian-pakaian ini sudah terpenuhi bahkan lebih dari cukup Sekian informasi yang dapat saya laporkan dari Lumajang, Jawa Timur Kembali ke Anda, Tasya di studio Terima kasih